Pemirsa Jagad Dunia Maya sempat dihebohkan dengan menghilangnya seorang driver taksi online sejak 9 April 2024 lalu. Berdasarkan sumber resmi yang diperoleh, pihak keluarga telah membuat laporan orang hilang ke kepolisian. Gerak cepat pihak kepolisian, pada 14 April 2024, tim Resma Puda Jambi berhasil mengamankan dua orang pelaku. Beginilah pantauan reporter Jack TV di rumah sakit Bayangkara saat jenazah Rusdianto, driver taksi online, korban pemegalan dan pebuduhan, diperiksa oleh dokter forensik kepolisian. Terlihat suasana duka menyelimuti wajah pihak keluarga dan juga kerabat korban. Dikabarkan sebelumnya, Rusdianto yang berprofesi sebagai driver taksi online ini hilang pada 9 April 2024 lalu. Karena tak kunjung pulang dan tidak bisa dihubungi, pihak keluarga akhirnya melaporkan ke pihak kepolisian. Diungkapkan oleh RZ selaku kerabat korban yang enggan dipublikasikan hasil wawancaranya ini. Dengan gerak cepat, tim kepolisian langsung menindaklanjuti laporan dengan mengirimkan tim Resma Puda Jambi karena diduga ada unsur kejahatan yang terjadi. Benar saja, ternyata dugaan tim kepolisian tersebut akurat. Hal ini didasari dengan melacak aplikasi taksi online milik korban. Alhasil ditemukan bahwa pelaku berada di salah satu hotel di Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Saat penangkapan di lokasi, seorang pelaku sempat melakukan perlawanan dan melukai anggota kepolisian. Sehingga dengan tindakan tegas dan terukur, polisi memberikan hadiah timah panas di bagian kaki pelaku yang membuat pelaku tersungkur. Satu pelaku lainnya kemudian berhasil diamankan tanpa perlawanan dan langsung mengarahkan tim ke lokasi jenazah yang disembunyikan. Yakni di kawasan perkebunan sawit PTPN 6 di Nesmu, Rujambi. Jenazah Rusdianto akhirnya ditemukan setelah 6 hari menghilang dan langsung dibawa ke RS Bayangkara untuk diperiksa lebih lanjut oleh tim dokter kepolisian. Jenazah selanjutnya dibawa ke rumah duka dan langsung dimakamkan. Sementara pelaku berdasarkan pantauan juga dirawat di RS Bayangkara dan setelahnya langsung dibawa oleh tim kepolisian. Di resipi mempolda Jambi, Andri Anantayudistira saat dikonfirmasi via pesan WhatsApp mengatakan pihaknya dalam waktu dekat akan segera menyampaikan progres kasus ini kepada publik. Terima kasih telah menonton!